Pemain Liverpool, Virgil van Dijk, mengalami cedera hamstring setelah hanya bermain satu babak ketika melawan Brentford pada Laga Pekan 19 Liga Inggris tahun 2022-2023. Laga Brentford vs Liverpool telah digelar di Stadion Getec Community, Selasa, tanggal 3 Januari 2023, di Nihariwip. Liverpool kalah 1-3 dari Brentford. Tiga gol Brentford yang bersarang di gawang Liverpool dicetak oleh Ibrahima Konate di menit ke-19, Yohani Wisa di menit ke-42 dan Brian Bemo di menit ke-84. Adapun Liverpool sempat mencetak gol balasan melalui gol Alex Oxlade-Chamber lain pada menit ke-50. Namun, nasib kurang baik diterima Liverpool. Van Dijk yang juga kapten timnas Belanda, ditarik keluar karena cedera hamstring. Saya pikir itu tidak serius ternyata cedera hamstring Van Dijk lebih parah dari prediksi awal. Van Dijk kemungkinan bakal absen selama dua pekan karena cedera hamstring tersebut. Kapten timnas Belanda itu menambah daftar cedera terbaru untuk Liverpool yang juga kehilangan Luis Diaz, Diogo Jota, Arthur Melo, James Milner dan Roberto Firmino. Absennya Van Dijk jelas menjadi kabar buruk bagi The Reds mengingat lini pertahanan mereka sedang tidak dalam kondisi baik. Liverpool sudah kebobolan 22 gol dari 17 pertandingan di Liga Inggris musim tahun 2022 sampai tahun 2023 ini. Skuad asuhan Jurgen Klopp itu kini menempati peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 28 poin dari 17 laga. Pada laga selanjutnya, The Reds akan menghadapi Brighton & Hove Albion di Stadion American Express Community pada Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, pukul 22. Terima kasih telah menonton!